Intro Pemirsa di era Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Haja Suwarti Jalan penghubung dari Kecamatan Megang Sakti sampai Kecamatan Sumber Harta menjadi mulus Jalan penghubung ini dulunya berlombang dan berlumpur Kini telah dibangun dengan rigit beton dan di asfal Intro Kurang dari setahun kepemimpinan Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Berhasil membangun jalan mulus dari Megang Sakti ke Kecamatan Sumber Harta Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Bersama Kepala Dinas PUBM Haji Ashari dan beberapa Kepala UPD Serta Camat Megang Sakti dan Sumber Harta Meninjau pembangunan jalan penghubung kedua Kecamatan ini pada Sabtu 8 Januari 2022 dengan bersepeda Memulai start dari jalan rigit beton simpang kebun kolim Kecamatan Megang Sakti sampai ke jalan asfal di Kecamatan Sumber Harta Pembangunan ataupun perbaikan jalan ini disambut gembira warga di Kecamatan Megang Sakti dan Sumber Harta yang telah lama merindukan jalan mulus Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Melanjutkan perjalanan dengan goe sepeda dari kantor Kepala Desa Megang Sakti 5 sampai ke wisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta Dengan menggoe sepeda Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Mengecek pembangunan jalan yang telah selesai dibangun dan menyapa warga di sepanjang jalan Bupati dan Wakil Bupati sengaja bersepeda supaya bisa lebih tahu kualitas jalan yang sudah dibangun Dan bisa menyapa warga di sepanjang jalan yang dibangun Jalan dari Simpang Kolim merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Megang Sakti dengan Kecamatan Sumber Harta Dimana sebelumnya kondisi infrastruktur jalan sangat buruk dan selalu dikeluhkan masyarakat Di tahun 2021, Pemkap Musirawas dibawa ke pemimpinan Haja Ratna Mahmud dan Haja Suwarti Melalui Dinas PU Bina Marga mulai menyulap jalan berlobang di Kecamatan Megang Sakti dan Sumber Harta menjadi mulus Perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemkap Musirawas sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Yang sudah lama merindukan infrastruktur jalan yang baik Kepala Dinas PUBM Musirawas Haji Ashari menjelaskan Di tahun 2021, Pemkap Musirawas melakukan pembangunan dan peningkatan jalan dari Kecamatan Megang Sakti sampai ke Sumber Harta Sepanjang 16 km terdiri dari Rigit Beton dan Aspal Total jalan kemupaten yang sudah semasa Ibu Bupati kita, Ibu Bupati dan Ibu Suwarti, Suwarti Bupati Jadi total sudah hampir 50 kiluan jalan yang kita tangani pada saat 2021 Insya Allah tadi apa yang kita cek sama-sama Ibu Bupati tadi Ada sekitar 6 kilo lagi dari ujung yang kita stop pertama tadi di jajaran baru sampai ke Pasar Megang Sakti Insya Allah tahun ini kita masukkan stuntas yang di Megang Sakti jajaran baru tadi yang lewat SMA Bupati Ratna Mahmud mengatakan di tahun 2021 Dia bersama Ibu Suwarti memulai memenuhi komitmen dalam satu periode jalan mulus Pembangunannya dilakukan bertahap disesuaikan dengan kondisi keuangan Bupati Ratna berkomitmen dalam satu periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haja Suwarti Akan mewujudkan 100% jalan mulus di seluruh penjuru Kabupaten Musirawas Saya menjauh jalan hari ini pengen menyaksikan sendiri dan mereksa sendiri bagaimana kondisi jalan yang kita bangun Di 2021 di daerah Megang Sakti, Sumber Arta Saya pengen lihat ternyata setelah saya lihat jalan yang kita bangun bagus dan bermanfaat bagi masyarakat di Sumber Arta Kalau kondisi sebelumnya seperti apa Bu? Kondisi sebelumnya berlumpur, berlombang-lombang dan masyarakat juga banyak mengeluh Jadi pada saat saya jadi Bupati Musirawas Saya lakukan pergeseran di perubahan untuk pembangunan jalan Sumber Arta yang sekitar 12 kilo ya 16 kilo Saya yakin satu periode tentas Semuanya bagi saya Kabupaten Amatan ini semuanya prioritas, tidak ada yang lebih prioritas Yang lebih prioritas adalah di mana yang paling jelek jalannya Bupati Ratna berkomitmen dalam satu periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haja Suwarti Akan mewujudkan 100% jalan mulus di seluruh penjuru Kabupaten Musirawas Dari Musirawas Pradescian Sori dan Dona April Sandi, Linggau Streaming TV melaporkan